Intro Halo, selamat sore semuanya Ya, nama saya Nova Dewi Saya co-founder Suyora Jamu Ya, saya starring Suyora Jamu itu 10 tahun yang lalu Mungkin di sini teman-teman juga Sudah pernah coba jamu, suka jamu semua ya Suka ya Nah, berarti teori saya waktu saya mulai 10 tahun yang lalu tuh Bener ya bahwa jamu ini punya potensi for the future Ya memang 10 tahun yang lalu saya starting dengan kayak nekat Nekat aja gitu, kayaknya Tapi gak cuma nekat, tapi saya juga pakai perhitungan juga Ada sweet spotnya gitu Kayak romantisme di jamu yang kita semua mungkin perlu diingatkan kembali To fall in love again with jamu gitu Jadi aku ngeliatnya waktu itu Untuk memulai suatu usaha Gak merasa seberuntung sekarang yang mungkin punya banyak mentor Semua akses terbuka Ada banyak platform I felt waktu 10 tahun yang lalu itu Being innovative Inovative Sekedar lebih sesimpel Being different Karena sekarang pasti kota kuncinya itu Gimana kita bisa inovatif Kita bisa being agile Agile itu lincah Gimana kita ketika mendapatkan tantangan dan keadaan Kita tetap bisa bergerak dengan planning gitu Jadi bergerak yang everything is measured gitu ya Karena in the business we have to survive We have to be able to success gitu Harapannya ya gitu Nah jadi Saya found that the sweet spot that Indonesia punya a lot of resources Punya orang yang banyak Dan mulai dari tanah air Indonesia sendiri gitu Kayak saya ngeliat marketnya sangat luar biasa besar We are masuk ke future trend yang di luar negeri semua Udah bicara tentang superfood Udah bicara tentang healthy natural lifestyle And why didn't we start gitu So I decided Okay Suera Jamu is going to be firstly A different innovation Dari cuman merubah yang sudah ada We bridge We create a bridge We create a new connection We create a new narration New story To connect with the market All the ecosystem Dan dari perjalanan itu Saya merasa banyak kesempatan diperkenalkan ya Dengan banyak orang dengan petani Dan tadi the corporate governance Dari sisi kita Menyayangi bumi ya gitu Banyak idealisme yang akhirnya harus saya Sebagai Di bisnis Suera Jamu tadi itu Kita mengurangi semua idealismenya gitu ya Dari rasa harus create dengan rasa yang baru Rasa yang bisa cocok dengan palet Anak-anak muda Anak-anak the next generation Yang akan menjadi Treasurer of our local wisdom Jadi merupakan tradisi Local wisdom Dan juga Aset ya Aset bangsa Indonesia Jadi tadi kata kuncinya tadi Lebih ke How do we create Agility Kelincahan tadi Dengan melihat kayak Semua Produk yang diproduksi oleh perusahaan jamu Masih bisa survive ya Ada perusahaan jamu yang sudah Exist Ada perusahaan jamu yang Inovatif Ada perusahaan jamu Yang Menjadi follower gitu Jadi Mau memilih di mana gitu Nanti untuk teman-teman yang akan create the proposal juga Mungkin Moga-moga bisa menjadi Suatu inspirasi juga gitu ya Bahwa Bidang apapun itu Ketika kita percaya Dan business untuk kebaikan Kesehatan Pasti Dengan persistensi tadi Akan ada jalannya Mungkin ceritanya suara jamu seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih